Sejumlah rumah makan kembali membuka layanan makan di tempat setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi sejak Senin kemarin. Meski ada pelonggaran, pengunjung rumah makan dibatasi hingga 50%. Bahkan aturan terbaru pemilik rumah makan dihimbau mendata tiap pengunjung untuk memudahkan tracing. Warung makan di kawasan Jati, negara Jakarta Timur ini mulai ramai didatangi pembeli yang ingin makan di tempat. Mulai Senin kemarin, pemilik usaha restoran hingga warung makan di DKI Jakarta memang kembali membuka layanan makan di tempat bagi pengunjung. Kelonggaran ini setelah Pemprov DKI Jakarta kembali menetapkan PSBB transisi per 12 Oktober kemarin. Meski ada kelonggaran, tempat usaha makanan wajib melakukan pembatasan, yaitu maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Layanan makan di tempat juga mulai dibuka di sejumlah warung makan di kawasan Simpang 5 Pasar Senin, Jakarta Pusat. Namun tentu dengan pembatasan jumlah kursi makan. Agak bertambah gitu kan, kayak kemarin kan PSBB gitu kan nggak boleh makan di sini gitu kan. Jadi ya kurang, pendapatan kurang lah gitu. Ya kalau misalnya tambah, misalnya di sini kan bisa, misalnya orang bisa makan di sini langsung gitu. Kemarin kan banyak yang batal. PSBB transisi kembali diperlakukan seiring kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang melandai. Sebelumnya selama satu bulan, DKI Jakarta menetapkan PSBB ketat akibat kasus COVID-19 yang meningkat tajam. Meski PSBB diperlonggar, protokol kesehatan wajib diterapkan. dan Prof DKI Jakarta juga mewajibkan persyaratan baru yaitu mendata seluruh pengunjung yang datang dan pergi untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan tracing. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.